Intro Ayo kita mengenal adab tidur dan adab ke kamar mandi Bersama Ustazah Ratih Assalamualaikum anak soleh Bagaimana kabarnya anak soleh hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah Ustazah juga sehat Hari ini Ustazah Ratih ditemani oleh teman kecil Ustazah ini Namanya Adi Assalamualaikum namaku Adi Hari ini Ustazah Ratih dan Adi akan mengingatkan kembali tentang adab-adab sebelum dan sudah tidur dan adab-adab di kamar mandi Yuk kita belajar bersama-sama Yang pertama adab sebelum dan sudah tidur Anak soleh tidurnya tidak kemalaman ya Tidur lebih awal Iya Ustazah Adi biasanya juga tidurnya lebih awal setelah sholat isya Bagus Ada lagi nih adab sebelum tidur yang anak soleh sering lupa Apa itu Ustazah? Berwudu sebelum tidur Oh berwudu ya Ustazah Nanti Adi mau berwudu juga sebelum tidur Iya dibiasakan ya Kemudian berdoa sebelum tidur Adi masih ingatkan doanya Coba dipraktekan Doa sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim Kemudian tidur dengan miring ke kanan Ketika sudah bangun tidur Berdoa lagi Doa Setelah tidur Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur Demikian tadi adab sebelum dan sesudah tidur Dibiasakan ya Yang kedua adab-adab di kamar mandi Kebiasaan adi di kamar mandi Bagaimana? Kalau kebiasaan adi ke kamar mandi Seperti ini Ustazah Berdoa saat masuk kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khuba'id Mendahulukan kaki kiri saat masuk kamar mandi Mendahulukan kaki kanan saat keluar Kemudian berdoa Gufronaka Ada lagi lho adab-adab di kamar mandi Di antaranya pidak menghadap kilat atau membelakangnya Kemudian pidak berbicara saat di kamar mandi Dan membersihkan kotoran dengan air Oh seperti itu ya Yuk kita biasakan adab-adab di kamar mandi ya Oke Ustazah Demikian tadi adab-adab sebelum dan sesudah tidur Serta adab di kamar mandi Yuk kita biasakan ya adab-adabnya Supaya kita mendapat pahala dari Allah Ingat-ingat ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh